Intro Lembaga pendidikan dituntut untuk siap menghadapi New Normal Begitupun juga dengan Universitas Negeri Jakarta Rabu 26 Juni 2020 UNJ telah mengadakan konsolidasi pemberlakuan tatanan normal baru bertempat di ruang auditorium Masukah Yusuf Gedung Dewi Safika UNJ Rawamaru Suruh dihadiri oleh Rektor UNJ, Dr. Komarudin MSI Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Dekan, Tim Safat UNJ, dan Ketua Ormawa-Okmawa Konsolidasi ini bertujuan untuk menyatukan pemikiran seluruh civitas akademika dalam berlangsungnya tatanan new normal di UNJ Dalam konsolidasi tersebut terdapat beberapa bahasan seperti Tugas dari Tim Satuan Pelaksana Tatanan New Normal di UNJ Pendistribusian alat protokol kesehatan Kebersihan lingkungan kampus Penerapan jam kerja operasional Buku Saku Tatanan New Normal Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan handband yang bertujuan sebagai tanda pengenal Satuan Kerja Satlak UNJ Sebelum acara berakhir, terdapat pemaparan dari Tim Satlak UNJ Mengenai lima tamilan fase new normal yang akan dilaksanakan Untuk seberapa jauh pengawasan sakanan new normal di tinggi tersebut Nah, ini baru tahapan uji coba ya Tadi saya sudah sampaikan Kalau tim itu bergerak, terutama tim monek ya Jangan sampai nanti ada yang terlewat Apa bergerak di mana bergerak Misalnya, apa yang terjadi di lapangan Berkait dengan protokol kesehatan yang sudah terbukti terapkan atau belum Baik di fakultas, di lembaga, maupun di unit-unit lain Termasuk di mahasiswaan harus dilihat Kalau nanti belum mengikuti protokol kesehatan Itu harus ditindak ya, ditindak Tegur ya, tentu dengan cara yang topang Nanti ada evaluasi dari Tim Tentang pelaksanaan monifektor Teruntuk bidang pendidikan, perkuliahan, magang, PKM, dan KKL Perkuliahan teori akan diarahkan melalui PJJ atau daring Untuk MKU dan MKDK full PJJ melalui LMSUEJ Sementara untuk perkuliahan praktikum Melalui tetap muka disesuaikan dengan kondisi COVID-19 Jumlah peserta praktikum maksimal 50% Dengan pengaturan khusus protokol kesehatan New normal bukan berarti berhenti Melainkan membuka tetanah hidup baru yang lebih bersih dan lebih sehat Tidak cukup sampai disini Ini adalah awal pergerakan dari UNJ Untuk beradaptasi dengan kehidupan yang baru Saya Sandra Fitriani dan itu yang bertugas Sigma TV Melamporkan